Ketika Iblis hendak bertaubat, suatu hari Iblis pernah mendatangi Nabi Musa, ia menghampiri dan berkata, Wahai Musa, jika engkau nanti bermunajat kepada Tuhanmu, tanyakan kepadanya, apakah masih ada pintu taubat bagiku? Mendengar ucapan Iblis tentang permintaannya, Nabi Musa menyetujui, akhirnya ia bermunajat kepada Allah, Ia berkata, Wahai Tuhanku, apakah engkau masih menerima taubatnya Iblis, jika memang ia mau bertaubat? Mendengar pertanyaan Nabi Musa, Allah pun menjawab, Wahai Musa, sesungguhnya aku tahu bahwa Iblis tidak akan bertaubat, tetapi jika dia mau bertaubat, aku adalah zat yang maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Katakan kepada Iblis jika mau bertaubat, caranya cukup ia bersujud kepada kuburan Nabi Adam, dengan itu niscaya aku terima permintaan taubatnya. Selesai bermunajat kepada Allah, tak lama kemudian Iblis datang dan berkata, Wahai Musa, bagaimana perihal permintaan taubatku? Nabi Musa menjawab, kamu bisa bertaubat, Allah hanya memerintahkan kamu bersujud kepada kuburan Nabi Adam, apakah kamu bersedia? Mendengar syarat yang diberikan, Iblis langsung menjawab, Wahai Musa, Adam dalam keadaan hidup saja aku menolak untuk diperintahkan sujud, bagaimana aku mau bersujud saat dia sudah berkalang tanah? Aku selamanya tidak akan pernah sujud kepada Adam, jawab Iblis dengan rasa penuh kesombongan. Akhirnya Nabi Musa memahami bahwa Iblis selamanya tidak akan pernah bisa untuk bertaubat. Iblis pergi, keduanya pun berpisah.